Pernahkah kamu merasa terluka karena pasanganmu berselingkuh? Meskipun kesetiaan adalah fondasi utama dalam hubungan, terkadang orang dapat tergoda untuk melanggar kepercayaan tersebut. Meski sulit, menghadapi situasi ini tanpa dendam dapat membawa kedamaian dan pertumbuhan pribadi. Berikut adalah beberapa cara untuk membuat pacarmu menyesal tanpa harus merasa terikat pada perasaan balas dendam. 1. Tenangkan diri Pada tahap ini, penting bagi kamu untuk memberikan dirimu waktu yang cukup guna meresapi dan menerima kenyataan. Proses ini melibatkan pengakuan dan pemahaman atas emosi yang muncul akibat pengkhianatan pasanganmu. Rasakan setiap perasaan yang timbul tanpa perlu menekannya. Namun, yang lebih penting lagi, hindari tindakan impulsif yang bisa merugikan dirimu sendiri. Kesabaran dan introspeksi diri adalah kunci untuk menjaga keseimbangan emosional. Sebelum melangkah lebih jauh, usahakan untuk menenangkan diri agar langkah selanjutnya diambil dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang. 2. Komunikasi terbuka Setelah memberikan waktu pada dirimu sendiri, langkah selanjutnya adalah membuka jalur komunikasi dengan pasanganmu. Pilih waktu yang tepat, tempat yang nyaman, dan keadaan yang kondusif untuk berbicara. Saat berkomunikasi, berbicara dengan tenang tanpa menyalahkan atau membesar-besarkan kejadian. Ekspresikan perasaanmu dengan jujur, dan yang tak kalah penting adalah mendengarkan penjelasan pasanganmu dengan bijak. Mengerti sudut pandangnya bisa membuka pintu untuk pemahaman dan pemulihan bersama, atau bahkan menentukan langkah-langkah berikutnya dalam menghadapi situasi ini. 3. Tetap terhormat Meskipun perasaanmu mungkin hancur, pertahankan sikap yang terhormat. Hindari merendahkan dirimu atau pasanganmu dengan tindakan atau kata-kata yang bersifat merusak. Sikap terhormat akan memberikanmu kekuatan dalam menghadapi situasi sulit ini. Lebih dari itu, sikap terhormatmu dapat memberikan kesan positif pada orang lain di sekitarmu, dan bahkan dapat menjadi contoh inspiratif bagi siapapun yang mengamatimu. 4. Fokus pada pertumbuhan diri Menghadapi cobaan ini dapat menjadi kesempatan untuk introspeksi diri dan pertumbuhan pribadi. Gunakan waktu ini untuk merenung, mengevaluasi diri, dan menetapkan langkah-langkah menuju pertumbuhan positif. Tingkatkan keterampilan atau kegiatan yang selama ini kamu idamkan. Pusatkan perhatian pada dirimu sendiri dan buatlah keputusan yang mendukung pemulihan dan perkembangan pribadimu. 5. Bangun dukungan emosional Berbicara dengan orang-orang terdekat, seperti teman atau keluarga, yang dapat memberikan dukungan emosional. Membagikan perasaanmu tidak hanya membantu melepaskan beban secara emosional, tetapi juga memberikan perspektif yang berharga dari sudut pandang luar. Dukungan sosial ini bisa menjadi landasan kuat untuk mengatasi masa sulit dan memulai proses penyembuhan. 6. Buat batasan Jika hubungan masih berlanjut, penting untuk menetapkan batasan yang jelas. Diskusikan kebutuhan dan harapan masing-masing secara terbuka untuk menciptakan pemahaman bersama. Pembicaraan terbuka tentang batasan akan membantu mencegah situasi yang dapat merugikan secara emosional dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk membangun kembali kepercayaan. 7. Jangan bersaing Menghadapi situasi ini tanpa dendam memerlukan kebijaksanaan untuk tidak terlibat dalam persaingan atau pertempuran emosional. Menempatkan kesehatan mentalmu di atas segalanya berarti menghindari perilaku yang dapat merugikan baik dirimu maupun pasanganmu. Hindari godaan untuk bersaing, dan pertahankan sikap yang damai dan sehat dalam mengatasi konflik. 8. Beri waktu untuk kesadaran Kesalahan yang terjadi dapat menjadi katalisator bagi kesadaran. Biarkan waktu memberikan ruang bagi pasanganmu untuk merenung dan menyadari nilai-nilai yang sebenarnya. Meskipun tidak semua hubungan dapat dipertahankan, sikapmu yang terbuka dan dewasa dapat menjadi inspirasi bagi perubahan positif, baik bagi dirimu maupun pasanganmu. 9. Terima kenyataan dan move on Setelah melakukan segala upaya yang diperlukan, terimalah kenyataan. Penerimaan ini adalah langkah awal menuju penyembuhan. Selanjutnya, fokuslah pada masa depanmu sendiri. Meraih kebahagiaan pribadi adalah langkah terpenting setelah menghadapi pengkhianatan. Move on dari hubungan yang merugikan dengan kepala tegak dan hati yang bersih, dan berusaha untuk menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Menghadapi situasi perselingkuhan tanpa dendam bukanlah hal yang mudah, Namun, ini adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari belenggu emosional dan membangun kebahagiaan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih telah menonton!